Belakangan ini, terus terang saja, aku gerah melihat berita-berita ngaur, apalagi yang kasih berita ini manusia yang super ngaur, pening aku. Mari kita lihat. Lihat ketika ada kritik keras, kemudian ada bahkan cacimaki. Diserang buzzer juga sering ya, di sosial media. Ya, bahkan begini, makin keras itu sebetulnya, ini adalah catatan yang akan dibaca oleh anaknya dan oleh cucunya di kemudian hari. Dan ketika saya hari ini menjawab, jawaban saya juga jawabannya akan direkam. Ini beda dengan dulu, ketika catatan itu tidak ada. Hari ini apa yang kita katakan akan terekam hampir permanen. Ya, ada jejak digitalnya. Karena itu bagi, termasuk bagi buzzer, siapapun yang berungkap itu, jangan sampai di kemudian hari harus mendilit yang ditulis. Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu munafik? Orang yang munafik, tandanya ada tiga. Kalau dia berjanji ingkar, Kalau dia diberi amanah, berkhianat. Kalau ada satu di antara yang tiga, atau tiga-tiganya, yakinkan dia munafik, walaupun bajunya, baju apa, seragam apa yang dia pakai, Itu hanya casing-nya saja. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari sifat munafik. Anis ngaku dirinya diundang di G20, Ruhut Sitompul sebut Anis menawarkan diri dengan mengisi. Politisi kawakan Ruhut Sitompul, Menyentil bakal capres partai Nasdem, Anis Rashid Baswedan yang baru-baru ini menjadi pembicara dalam acara Blombek NEF Summit. Hahaha kapan iagah benar berhenti Berdusta, menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali, ujar Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya, at Ruhut Sitompul tanggal 14 November tahun 2022. Ruhut mengaku terkejut, Anis mengatakan diundang jadi pembicara, Evan Dusta mengatakan diundang jadi pembicara. Waspada, waspada, waspadalah dengan si muka beton kadun si, tandasnya. Sebagaimana diketahui, mantan gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu, menjadi pembicara dalam acara Blombek NEF Summit yang merupakan salah satu side event di G20 dan B20, Nusa Dua, Bali pada Sabtu tanggal 12 November tahun 2022. Anis hadir dan berbagi pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Dikuti dari laman Instagram pribadinya, at Anis Baswedan, mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan, dirinya membagikan pengalaman dalam upaya yang telakukan di Jakarta selama tahun 2017 sampai tahun 2022. Anis mengklaim, Jakarta pada 2020 telah berhasil menurunkan gas rumah kaca GRK sebesar 26 persen. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30 persen di 2030, ucapnya. Anis ngaku dirinya diundang di G20, Ruhut Sitompul sebut Anis menawarkan diri dengan mengisi. Politisi kawakan Ruhut Sitompul, menyentil bakal capres Partai Nasdem, Anis Rashid Baswedan yang baru-baru ini menjadi pembicara dalam acara Blombek NEF Summit. Hahaha kapan iagah benar berhenti berbista, menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali, ujar Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya, at Ruhut Sitompul tanggal 14 November tahun 2022. Ruhut mengaku terkejut, Anis mengatakan diundang jadi pembicara, Evan Dusta mengatakan diundang jadi pembicara. Waspada, waspada, waspadalah dengan si muka beton kadrun sih, tandasnya. Sebagaimana diketahui, mantan gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu, menjadi pembicara dalam acara Blombek NEF Summit yang merupakan salah satu side event di G20 dan B20, Nusa 2, Bali pada Sabtu tanggal 12 November tahun 2022. Anis hadir dan berbagi pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Dikuti dari laman Instagram pribadinya, at Anis Baswedan, mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan, dirinya membagikan pengalaman dalam upaya yang telakukan di Jakarta selama tahun 2017 sampai tahun 2022. Anis mengklaim, Jakarta pada 2020 telah berhasil menurunkan gas rumah kaca GRK sebesar 26 persen. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26 persen pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30 persen di 2030, ucapnya. Anis ngaku dirinya diundang di G20, Ruhut Sitompul sebut Anis menawarkan diri dengan mengisi. Politisi kawakan Ruhut Sitompul, menyentil bakal capres Partai Nasdem, Anis Rashid Baswedan yang baru-baru ini menjadi pembicara dalam acara Blombek NEF Summit. Hahaha kapan iagak benar berhenti Berdusta, menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali, ujar Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya, at Ruhut Sitompul tanggal 14 November tahun 2022. Ruhut mengaku terkejut, Anis mengatakan diundang jadi pembicara, e pendusta mengatakan diundang jadi pembicara. Waspada, waspada, waspadalah dengan si muka beton kadrun sih, tandasnya. Sebagai mana diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu, menjadi pembicara dalam acara Blombek NEF Summit yang merupakan salah satu side event di G20 dan B20, Nusa 2, Bali pada Sabtu tanggal 12 November tahun 2022. Anis hadir dan berbagi pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Dikuti dari laman Instagram pribadinya, at Anis Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan, dirinya membagikan pengalaman dalam upaya yang telakukan di Jakarta selama tahun 2017 sampai tahun 2022. Anis mengklaim, Jakarta pada 2020 telah berhasil menurunkan gas rumah kaca GRK, sebesar 26%. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030, ucapnya. Anis ngaku dirinya diundang di G20, Ruhut Sitompul sebut Anis menawarkan diri dengan mengisi. Politisi kawakan Ruhut Sitompul, menyentil bakal capres Partai Nasdem, Anis Rashid Baswedan yang baru-baru ini menjadi pembicara dalam acara Blombek NEF Summit. Hahaha kapan iagah benar berhenti berdusta, menawarkan diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali, ujar Ruhut dikutip dari unggahan Twitternya, at Ruhut Sitompul tanggal 14 November tahun 2022. Ruhut mengaku terkejut, Anis mengatakan diundang jadi pembicara, Evan Dusta mengatakan diundang jadi pembicara. Waspada, waspada, waspadalah dengan si muka beton kadrun si, tandasnya.